Halo guys, balik lagi ini sama aku Ramar Kali ini aku mau review produknya Hanezui Yaitu Hanezui Collagen Water Sunscreen SPF50VA++++ Produk ini udah lama launching, tapi baru aku coba beberapa minggu terakhir Buat kalian yang penasaran seperti apa reviewnya, tonton videonya sampai selesai Sunscreen ini dikemas dengan botol untuk tutup mulir Sebenernya ini ada kemasan plastik beserta dengan keterangan produknya Tapi sayang banget kemasan plastiknya udah kebuang, jadi aku gak bisa menampilkannya di video ini Kelebihan tutup mulir adalah isi produknya gak gampang keluar kalau kena beban berat asalkan nutupnya benar Secara keseluruhan, sunscreen Hanezui ini minim bahan kombinogenik dan mengandung 5 bahan sunscreen agen Yaitu pertama ada diatilamino-hidroxybenzoil-hexylbenzoat atau uvino plus A Sunscreen ini merupakan sunscreen kimia generasi baru yang melindungi kulit dari paparan senar UVA dan photostable Ethylisylmetoxinamide atau octinoxid merupakan sunscreen kimia generasi lama yang tidak photostable Yang mana keefektifan bahan ini dalam melindungi paparan senar matahari akan berkurang Bisethylhexyluxifenol-metoxifenyl triazine atau thinosaur S merupakan sunscreen generasi terbaru yang foto-stable dan mampu melindungi kulit dari paparan senar UVA dan UVB Grisbifenyl triazine merupakan sunscreen kimia generasi terbaru yang dapat mengupload senar UVA dan UVB serta photostable Yang terakhir ada ethylhexyl triazine atau uvino T15 Pro merupakan sunscreen generasi baru yang melindungi kulit dari paparan senar UVB Bahan aktif lainnya yang di-highlight di sini diantaranya ada collagen water yang membantu melembabkan kulit Vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan Biosaccharide cum4 berfungsi sebagai barrier protector Kemudian ada ekstrak backward yang berfungsi sebagai anti-inflammasi serta sodium hyaluronate yang membantu melembabkan dan melindungi skin barrier Ini dia produknya Kemasan tubenya sangat glossy jadi cukup menarik perhatian ketika dipajang di rakatalasa Produk ini memiliki neto 30ml Ketika aku coba swatch, produk ini memiliki tekstur gel padat tapi gampang banget dibawarkan Masetnya lumayan cepat dan ketika diaplikasikan di wajah Masih ada efek glowy-nya Kalo pas aku coba di tangan memang gak begitu glowy tapi begitu diaplikasikan di wajah akan terlihat efek glowy-nya Oil control-nya sih biasa aja ya menurut aku Ada baiknya ditimpa bedak-bedak dulu supaya tampilannya lebih matte Serta oil control-nya ini biar lebih nampol Sunscreen ini ternyata gak ada kandungan fragrance-nya jadi memang gak ada baunya ya Harusnya sih cocok buat kulit sensitif apalagi bahan aktif lainnya juga gak begitu banyak Dan fungsinya cenderung untuk melembabkan anti-inflammasi dan skin barrier protection Selain itu varian terbarunya ini juga udah reformulasi jadi udah gak ada kandungan ethanol-nya Dan sunscreen aging-nya merupakan sunscreen kimia semua jadi wajar aja kalo hasil akhirnya ini gak ada efek white cast-nya Setelah aku pake produk ini wajah memang keliatan kayak orang belum mandi ya tapi it's okay karena masih bisa diakalin pake bedak padat atau bedak tabur Produk ini pastinya udah terdaftar di pepom jadi udah pasti aman ya Produknya dibanderol dengan harga sekitar 20 ribuan aja Menurut aku sunscreen ini termasuk murah banget apalagi kalo melihat sunscreen aging-nya yang sebagian besar udah fotostabil Dan termasuk ke dalam sunscreen generasi terbaru Memang sunscreen Hana Sui ini tidak menawarkan sunscreen dengan efek mencerahkan jadi memang produknya ini pure sunscreen aja Yang berfungsi melindungi kulit dari Sina UV dan gak ada embel-embel klaim mencerahkannya seperti merk yang lain Makanya Hana Sui ngeluarin banyak banget varian serum dengan berbagai fungsi Jadi kalo kalian pengen dapetin wajah yang cerah juga tinggal beli varian serumnya aja Gimana nih menurut kalian? Worth it to buy gak? Kasih tau aku di kolom komentar ya Sekit aja dulu guys review hari ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa buat like videonya Subscribe channel aku Biar aku jadi lebih smart lagi untuk bikin video-video selanjutnya Kita ketemu di video berikutnya Bye